Kaabah sendiri merupakan tempat yang paling disucikan dalam agama Islam. Banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya isi yang ada di dalam Kaabah? Benar gak ya bangunan suci ini dahulu berisikan berhala? Oh iya sahabat milenial, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya supaya MOP channel bisa terus berkembang. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah, semoga sahabat milenial pahalanya terus bertambah ya. Amin. Oke deh, yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat milenial, apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata Mekah? Ya, Mekah merupakan tempat suci bagi umat muslim di dunia. Kota ini menjadi tujuan kaum muslim yang hendak menunaikan ibadah haji ataupun umroh. Kota yang terletak di Arab Saudi tersebut memiliki sebuah bangunan suci bernama Masjidil Haram. Di mana di dalamnya terdapat sebuah bangunan yang disebut dengan Ka'bah. Ka'bah sendiri merupakan tempat yang paling disucikan dalam agama Islam. Karena tempat ini merupakan patokan arah Qiblat saat menunaikan sholat bagi seluruh umat muslim di dunia. Nah, berkaitan dengan Ka'bah, di episode kali ini kita akan membahas sejarah awal berdirinya serta apa saja yang ada di dalam Ka'bah. Penasaran kan? Kalau gitu, ini dia rangkumannya, versi muslim milenial. Bangunan suci Ka'bah berbentuk kubus dan ditutupi dengan kain yang disebut kain kiswah. Kain ini bertuliskan ayat-ayat Al-Quran yang terbuat dari benang emas dan perak. Menurut para ulama dan pakar sejarah, bentuk kubus pada Ka'bah mempunyai empat makna yang merupakan pilar dan dasar bagi umat Islam. Pilar pertama mempunyai makna Subhanallah yang berarti mahal suci bagi sang pencipta, serta kekuasaan dan takdirnya yang maha agung. Pilar kedua memiliki makna Alhamdulillah. Yang artinya, setiap muqmin sejati wajib mengucap syukur kepada Allah. Lalu pada pilar ketiga mempunyai makna La ilaha illallah, yang berarti kita sebagai umat muslim wajib mengakui keesaan Allah SWT. Kemudian pada pilar keempat memiliki makna Allahu Akbar, yang berarti Allah itu maha besar. Sahabat milenial, di dalam Al-Quran dan hadis disebutkan bahwa Ka'bah merupakan Baitul Haram, yang berarti rumah suci. Bangunan yang menjadi kiblat umat muslim ini dibangun pertama kali pada masa Nabi Adam AS diturunkan ke bumi. Awalnya beliau sangat rindu melihat 70 ribu malaikat yang selalu mengelilingi Baitul Makmur setiap harinya. Lalu mendengar hal tersebut, Allah memerintahkan Adam untuk membangun Ka'bah tepat di bawah Baitul Makmur. Inilah sejarah awal mengenai kiblat seluruh umat muslim dibangun. Namun pada masa Nabi Nuh AS terjadi bencana banjir bandang yang sangat besar, hingga membuat kota Mekah dan semua bangunan hancur termasuk Ka'bah. Ka'bah pun pada akhirnya hanya menyisakan fondasinya saja. Lalu pada masa Nabi Ibrahim AS datanglah perintah dari Allah SWT untuk membangun kembali Ka'bah yang telah hancur. Diceritakan dari buku The Great Episode of Muhammad SAW karya Dr. Said Ramadan Al-Buti. Sepanjang perjalanannya Ka'bah telah mengalami renovasi pembangunan sebanyak 4 kali. Pertama, pada masa Nabi Ibrahim AS bersama sang anak Ismail yang membangun Ka'bah dengan menggunakan bahan dasar dari batu. Bangunan suci ini mempunyai tinggi 4,5 meter dengan lebar 3 meter. Tempat suci ini mempunyai dua pintu, di mana pintu yang pertama menghadap timur dan pintu yang kedua lagi menghadap ke arah barat. Pada waktu itu, monumen suci ini didirikan tanpa atap. Selanjutnya, pembangunan Ka'bah yang kedua terjadi pada era Nabi Muhammad. Pada masa itu, diperkirakan Muhammad masih berusia sekitar 35 tahun dan beliau belum menjadi seorang Nabi. Kejadian itu bermula pada saat banjir bandang yang menerjang wilayah Mekah. Banjir ini menyebabkan sebagian didik Ka'bah robo. Setelah kejadian tersebut, monumen suci umat muslim ini direnovasi. Pembangunannya dikerjakan oleh kaum Quraish, dibantu serta oleh Muhammad. Dalam pembangunan tersebut, Baginda Rasulullah bahkan sempat mengangkut batu di atas kundangnya, hanya dengan beralaskan selembar kain. Beliau juga sempat tersungkur ketika membawa batu-batu tersebut. Sahabat milenial, pembangunan Ka'bah yang ketiga kalinya terjadi pada akhir tahun ke-36 Hijriah. Pada masa itu, pasukan Yazid bin Muawiyah di bawah komando Al-Hussein bin Numair menyerbu Abdullah bin Zubair di Mekah. Pemperangan ini menyebabkan sebagian besar dinding Ka'bah robo dan terbakar. Melihat hal itu, Abdullah bin Zubair akhirnya meratakan Ka'bah. Lalu ia membangun tiang-tiang di sekelilingnya dan menutupinya dengan tirai. Beliau juga merubah bentuk serta posisi Ka'bah. Selain itu, ia juga menambahkan dua pintu pada bangunan suci tersebut. Pintu pertama untuk pintu masuk dan pintu kedua untuk pintu keluar. Pembangunan ini sempat menuai kontra dari para pemuka Mekah yang ada pada masa itu. Setelah Abdullah bin Zubair wafat, Ka'bah kembali dibangun. Inilah yang menjadi pembangunan keempat. Pekerjaan ini dilaksanakan pada masa Khalifah dinasti Umayyah yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Malik bin Marwan. Monumen suci umat muslim ini kembali dibangun dengan tujuan untuk mengembalikan bentuk dan posisi Ka'bah seperti semula. Banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya isi yang ada di dalam Ka'bah? Benar gak ya bangunan suci ini dahulu berisikan berhala? Nah, sebelum kita melihat benda-benda apa saja yang terdapat di dalam Ka'bah, mari kita bahas terlebih dahulu kain yang digunakan untuk menutup bangunan suci umat Islam ini. Kiswah Kiswah merupakan kain berwarna hitam yang digunakan untuk menutupi Ka'bah. Kain ini terbuat dari kain sutra murni pilihan dengan hiasan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibuat dengan menggunakan benang emas dan perak. Kain sutra hitam penutup Ka'bah ini selalu diganti setiap tahunnya dengan acara khusus. Namun, ayat-ayat suci Al-Quran yang ada pada kiswah tidak pernah diganti. Pembuatan kiswah Ka'bah menghabiskan biaya yang tak sedikit. Pada tahun 2016 lalu, pemerintah Arab Saudi menggelontorkan dana sebesar 22 juta rial Arab Saudi atau setara dengan 76 miliar rupiah. Selain itu, kain ini juga dibuat menggunakan emas berat 120 kilogram. Wow, luar biasa ya! Ka'bah tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Untuk bisa masuk ke dalam bangunan suci ini, kita harus mendapatkan izin dari Raja Arab Saudi terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar barang-barang yang ada di dalam monumen suci umat muslim ini tetap terjaga. Di dalam Ka'bah tidak hanya dipenuhi oleh barang-barang. Ketika memasuki Ka'bah, mata akan tertuju langsung pada tiga tiang utama. Sebuah lemari putih, hiasan yang digantung, serta ornamen-ornamen yang mempunyai makna khusus. Ketiga tiang yang ada dalam bangunan suci ini terbuat dari kayu gaharu terbaik dan dilapisi dengan emas. Posisinya sejajar dengan panjang masing-masing 1 per 4 meter. Lalu di antara tiang-tiang tersebut, terdapat juga sebuah lemari putih. Posisi lemari ini dapat langsung kalian lihat ketika memasuki Ka'bah. Dalam lemari yang berukuran kecil tersebut, terdapat berbagai macam parfum. Farfum ini biasanya dicampurkan dengan air zam-zam yang kemudian digunakan untuk membaluri dinding bangunan suci ini agar tetap wangi. Dinding dan lantai dalam Ka'bah dibuat dari batu alam yang berwarna-warni. Pada dindingnya terdapat juga hiasan beberapa kaligrafi. Lalu jika diperhatikan, pada lantai terdapat bagian yang hanya berwarna putih dengan ukuran berbeda dari yang lainnya. Tahukah kalian mengapa demikian? Adanya perbedaan warna pada salah satu area lantai merupakan sebuah penanda. Hal ini menandakan area tersebut dahulu merupakan tempat Rasulullah SAW melaksanakan sholat. Saat ini tempat tersebut digunakan oleh para raja ataupun tamu-tamu kenegaraan untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum memulai prosesi pencucian Ka'bah. Lalu pada dinding tepat di depan tempat Rasulullah SAW melaksanakan sholat, terdapat juga pahatan yang merupakan inti dari keyakinan umat muslim yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang berarti tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Selanjutnya adalah atap Ka'bah. Langit-langit pada Ka'bah terbuat dari bahan kayu terbaik dengan dilapisi perak. Pada bagian tersebut kita bisa melihat bagian bawah dari kain kiswah yang berwarna hijau dan hiasan-hiasan berisi parfum yang tergantung. Semua ini merupakan hadiah dari para halifah dan raja-raja Islam sepanjang sejarah. Di dalam bangunan suci ini juga terdapat pintu yang disebut dengan pintu taubat, di mana di balik pintu tersebut terdapat tangga menuju langit-langit Ka'bah. Kemudian di sebelah pintu taubat terdapat tulisan kaligrafi yang berisikan aturan-aturan bagi siapa saja yang hendak merenovasi bangunan suci ini. Ka'bah bukanlah sesuatu yang kita sembah. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa tugas kita sebagai umat muslim adalah wajib untuk menyembah rob atau sang pemilik dari Ka'bah ini, yaitu Allah SWT. Jadi Ka'bah hanyalah sebuah kiblat yang merupakan arah sholat bagi umat muslim, seperti yang telah diperintahkan sang halik. Semoga sajian muslim milenial kali ini dapat menambah keimanan kita terhadap Islam ya sahabat milenial. Akhir kata, sekian dulu dari kami. Tanpa bermaksud menggurui, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!